Gempar hari ini tak mau ikut di penjara salah satu tersangka kasus Subang yaitu Arigi membongkar kebohongan ibunya yaitu Mimin di hadapan penyidik Polda Jabar terkait kasus pembunuhan Tuti Suartini dan Amelia Mustika Ratu namun sebelum lanjut ke inti pembahasan videonya alangkah mulianya jari pemirsa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak terjadi kesalahpahaman simak video ini sampai habis kesaksian bohong para tersangka di kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang Jawa Barat satu persatu mulai terungkap kasus pembunuhan yang telah mengguncang Subang selama beberapa tahun terakhir kini semakin terang-benderang dengan pengungkapan kebohongan-kebohongan yang selama ini diselipkan dalam penyelidikan salah satu pengungkapan tersebut melibatkan peran Mimin Mintarsi istri kedua Yosef yang sekarang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini Mimin awalnya bersikeras bahwa ia tidak mengenal Danu yang menuduhnya terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amelia namun Yoris anak tertua dari korban Tuti Suartini menampik pernyataan dari tersangka Mimin dengan tegas Yoris menyebut pengakuan Mimin hanya sebuah drama beralih ke pengakuan Yoris sebagai saksi dalam kasus Subang Yoris juga membongkar kebohongan Mimin yang sebelumnya bersikeras bahwa ia tidak pernah bertemu dengan Danu Yoris menegaskan bahwa pengakuan Mimin tersebut merupakan bohong dan drama lebih dari itu Yoris membocorkan fakta bahwa Danu telah bertemu Mimin sejak tahun 2020 menurut Yoris Danu pernah berkunjung ke rumah Mimin bahkan atas permintaan Yosef ini merupakan titik balik dalam penyelidikan kasus ini yang mengklarifikasi pernyataan Mimin tentang pertemuan mereka yang hanya terjadi setelah insiden pembunuhan korban Tuti dan Amelia tahun 2020-2021 Danu itu pernah ke rumah Bu Mimin disuruh sama pamannya Pak Yosef ini kata Yoris dalam sebuah wawancara Yoris juga menceritakan bahwa Danu bahkan mengadukan dirinya kepada ibunya Tuti Suartini setelah dia berkunjung ke rumah Mimin jadi dia Danu itu bilang ke mama ah bih saya itu barusan ke rumah Bu Mimin ngasih apa lupa lagi kata Yoris memberikan bukti kuat tentang pertemuan tersebut kasus ini semakin kompleks dengan pernyataan-pernyataan yang berbeda dari para pihak yang terlibat sementara Mimin dan anak-anaknya tetap membantah keterlibatan mereka dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amelia meskipun terdapat bukti dari pengakuan Danu penyelidikan akan terus berlanjut untuk mengungkap kebenaran dibalik tragedi pembunuhan korban Tuti Suartini dan putrinya Amelia dan putrinya mistikah ratu